Ini berkaitan dengan hukum lingkungan dan keperwisataan Nah kita akan berbicara berkaitan dengan perwisata Hukum lingkungan perwisata Ada beberapa hal yang harus kita ketahui Bahwa kalau kita berbicara keperwisataan Memang terminologinya ada berbagai definisi Bisa dikembangkan misalnya Richard Song dan Luker Itu dikembangkan sebagai disiplin ilmu yang disebut dengan turismologi Nah ini yang intinya disitu adalah keperwisataan Kalau kita pergunakan dalam pendekatan filsafat ilmu Disitu ada ontologinya epistemologi dan aksiologi Nah keperwisataan itu Terus terangga sangat sensitif terhadap pengaruh eksternal By kejadian alam disitu Sensitif terhadap kejadian berkaitan dengan budaya Dan semuanya dapat kita analisis Terutama kita di ilmu hukum Analisisnya yuridis Disitu kalau ekonomi pasti Analisisnya adalah Aspek ekonomi Kita akan melihat dimensinya Adalah dimensi yuridis Walaupun kita di ilmu hukum dimensi yuridis Tetapi kita akan lihat juga Perusata secara filosofis Sosologis Dan yuridis Nah sebagai apa Disitu ada aspek Perdekatan yang Pada intinya Kajian perusata itu adalah Secara teoritis dan empiris Kalau empiris Nanti kalau kita mengadakan penelitian Secara hukum empiris Bagaimana norma hukum Norma hukum Berkaitan dengan Aspek perundang-undangannya Kemudian Setelah kita lihat Lo in book Dan nanti empirisnya lo in action Kenyataannya bagaimana Ketika di lapangan Di lapangan itu kita teliti Aspek itu Ketika Anda membuat crisis Berkaitan dengan empiris Kalau normatif Ya tentu Akan melihat Dari aspek hukum Pariwisata Berkaitan dengan Disitu apakah Produk-produk hukum itu Mengandung Konflik norma Norma kabel Atau Norma kosong Kalau norma kosong Apa yang harus dilakukan Nah disitu Kita melihat Nah kemudian Kalau kita perhatikan Lebih jauh lagi Memang Perusata semakin berkembang Dari disiplin yang Sudah Apaan ini Perusatanya mulai berkembang Tapi kita kan Aspek hukumnya yang kita Kaji Bukan aspek Pariwisata dalam arti Ekonominya Manajemennya bukan Nah yang kita teliti adalah Berkaitan dengan Aspek juridisnya Apakah kebijakan Yang dibuat oleh pemerintah Apakah Itu sudah betul-betul Memberikan Kesejahteraan Kan ujung-ujungnya Berkaitan Keperwisataan ini Apakah Memberikan Kemanfaatan Nah intinya Hukum itu kan harus Mensejahterakan Perusata Yang sudah Dibuatkan Regulasi Apakah Menguntungkan Atau memberikan Profit Terutama Bisa saja Kepada masyarakat lokal Misalnya Contohnya Bali Produk-produk hukum Yang dibuat oleh Pemerintah Provinasi Bali Apakah Sudah memberikan Manfaat Kepada Masyarakat Bali Atau Lebih umum Kepada masyarakat Republik Indonesia Umum Tetapi Bali-nya bagaimana Jangan Sampai Masyarakat Bali Kelaparan Di Daerahnya sendiri Berkaitan Biasanya Tentu Berkaitan Dengan sumber daya manusia Kalau ada hotel Sumber daya manusianya Yang mendukung Terkait dengan Tenaga kerja lokal Misalnya Tidak mendukung Ya tentu Ya ini Menjadi persalahan Bagaimana harus Membuat suatu Kebijakan Regulasi Misalnya Kalau kita perhatikan Aspek Perusahaan dalam konteks Perusahaan budaya Dalam Perda nomor 5 Tahun 2020 Tentang standar Perusahaan budaya Disitu Akan Tanpa Bahwa Bagaimana Perusahaan Di Bali ini Harus mengikuti Misalnya Tri Intergrana Filosofi Tri Intergrana Nah ini Apakah Secara Empiris Antara Norma Yang sudah Dibuat oleh Komerita Produksi Bali Sudah Memberikan Manfaat Ternyata Beberapa Aspek Pelitian Ternyata Banyak Penduduk Lokal Yang hanya Menjadi Pendonton Aspek Pelitian Bapak Berkaitan Buku Bapak Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Nah ini Dalam Hal Manajemen Yang Head Kelas Ini Masih Ditempati Posisinya Oleh Orang Orang Bukan Dari Bahkan Bukan dari Indonesia Bahkan dari luar Kita mengimport Nah ini harus Menjadi perhatian Bagaimana Membuat Produk Hukum Yang Semestinya Alih teknologi Berkaitan dengan Tenaga kerja Misalnya Nah ini Nah ini kita bisa Lihat dari aspek Yuridis Itu tugas Tugas kita Tugas kita Menganalisis Selanjutnya Berkaitan Tetap Masih Pariwisata Walaupun Pariwisata Terutama di Bali Memang Bali itu Sudah Tahun 1920 Sampai 1930 Sudah Terkenal Malah Bali Lebih terkenal Berbandingkan Indonesia Mengapa Karena Para Wistawan Tanah Petik Termasuk Disitu Wistawannya Kan disini adalah Penukis Yang datang ke Bali Kemudian Memberikan informasi Inilah Bali Ketika zaman kolonial Bali itu Tidak bisa Tidak dapat Di eksportasi Sumber daya alamnya Yang dapat Di eksportasi Adalah Tanah Petik Adalah Sumber daya Budayanya Nah Sumber daya Budaya inilah Yang terus menjadi Kebijakan Ketika Pundak Klonial Kebijakannya Sumber daya Budaya Menjadi Parisota Budaya Ketika Sekarang Dengan Produk Perdanya Perdanya Parisota Budaya Sampai Terus Menjadi Parisota Budaya Apakah Betul Bali itu Sudah Menerapkan Parisota Budaya Secara Konsisten Nah Ini bisa Didekonstruksi Dengan Teori Misalnya Teori Derrida Dekonstruksi Dekonstruksi Apa yang Didekonstruksi Adalah Misalnya Berkait Dengan Pasal Pasal Teks Dari Apa Dari Produk Hukum Perpasal Kejadian Apakah Sudah Contoh Misalnya Berkait Dengan Arsitektur Bali Apakah Sudah Nah Ini Belum Ada Yang Menikti Berkait Arsitektur Berapa Persen Sudah Semestinya Berapa Ini harus Dibuatkan Regulasi Yang betul Kemudian Berkait Dengan Sonal Juga Sonal Tempat Suci Nah Ini Kasus Sekarang Bukan Banyak Berkait Dengan Yang datang Ke Bali Itu Banyak Disebutkan Tanah Petik Turis Yang Kiri Kiri Gitu Turis Yang Kiri Kiri Nah Ini Apa Jalan Bali Ini Perusahaan Ini Mudah Harus Berani Mahat Nah Ini Desain Ini Desainnya Bentuknya Para Regulasi Perlu Ada Regulasi Lingkungan Tidak Dirusak Kemudian Pariwisata Bisa Pariwisata Berkelanjutan Nah Ini Intinya Pariwisata Berkelanjutan Dan Untuk Bali Pariwisata Budaya Nah Sekarang Bagaimana Betulkah Kemudian Satu Contoh Semestinya Misalnya Satu Tempat Kepuro Jadi Tempat Tanah Petik Yang Tidak Senonoh Kadang-kadang Rustawan Itu Kita Ini Kita Memiliki Hukum Lokal Bisa Tidak Dijerak Mereka Mereka Itu Nah Bagaimana Membuat Produk Hukum Seperti Itu Ini Bagian Dari Saudara Mengadakan Perlitian Perlitian Berkaitan Dengan Lingkungan Budaya Karena Berkaitan Dengan Kearifan Budaya Yang Intinya Disitu Adalah Bahwa Berkait Dengan Perizinan Nah Ijen Ijen Bagaimana Kan Hukum Lingkungan Berkaitan Perusahaan Berkaitan Dengan Ijen Ijen Sono Sono Yang Bisa Di Apa 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 Namanya Yang Bisa Usaha Disini Apakah Usaha Apakah Untuk Penduduk Lokal Dan Seterusnya Nah Ini Harus Terang Benda Kadang 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 Di Pendegakan Hukum Menjadi Persoalan Pendegakan Hukum Coba Kita Lihat Kan Pendegakan Hukum Menjadi Catatan Kita Hasil Penelitian Dari Kakak Kelas Anda Di Notaris Banyak Berkaitan Dengan Peran Notaris Peran Notaris Itu Nanti Anda Menjadi Notaris Perannya Berkaitan Dengan Membuat Akte Nah Ketika Membuat Akte Kan Ada Sona Sona Yang Tidak Boleh Dilanggar Ternyata Disitu Misalnya Sona Tidak Boleh Membangun Ternyata Membangun Kemudian Membangun Anda Membuat Produk Hukum Akte Itu Misalnya Apa Yang Terjadi Nah Suatu Saat Ada Para Pihak Kan Yang Hadir Kedapan Anda Membuat Akte Ternyata Nanti Aktenya Digugat Oleh Pihak Lain Bisa Saja Pemerintah Anda Bisa Ikut Tergugat Nah Ini Jangan Sampai Harus Anda Asas Kehati-hatian Terkait Dengan Membuat Produk Akte Berkaitan Dengan Hukum Lingkungan Keperwisataan Kemudian Contoh Dimana Contohnya Misalnya Di Sone Ada Sone Di Pecatu Berkaitan Di Pura Apa namanya Sudah 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 Ada Setikat Di Sektor Itu Karena Ada Tanah Hak Milik Pribadi Ada Setikat Kemudian Dikontrakkan Nah Ini Sudah Menjadi Penelitian Kebetulan Pak Menjadi Pemimpin Satu Tapi Di Emilia Magister Limungkong Ini Ada Persoalan Nah Itu kan Emilia Kalau Ketika Anda Membuat Produk Hukum Pasti Ada Yang Itu Pemerintah Yang Mengugah Nah Ini Artinya Apa Ini Harus Anda Hati-hati Ketika Nanti Membuat Produk Hukum Ada Karena Buat Produk Hukum Produk Hukum Nah Disitu Kemudian Kalau kita Perhatikan Berkaitan Dengan Perwisata Adalah Kegiatan Wisata Dan Berbagi Fasilitas Layanan Yang disediakan Oleh Masyarakat Pengusaha Dan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Nah Ini Berkaitan Dengan Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Persebut Tahun 2019 Tentang Perwisata Sedangkan Wisatawan Orang Yang Melakukan Wisata Nah Ini Pun Wisata Ini Bisa Kita Lihat Kita Bisa Kelihiti Wisatawan Yang Bisa Kita Kelihiti Termasuk Perizinan Yang Bisa Kelihiti Nah Ini Ternyata Misalnya Ada Saja Setelah Membuat Pemerintah Tidak Mengeluarkan Izin Izin Berkaitan Dengan Semestinya Harus Dikeluarkan Tidak Dikeluarkan Kan Bisa Menjadi Produk Hukum Yang Dianggap Itu Tidak Tidak Baik Tidak Baik Apa Harus Pemerintahan Harus Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik Ketika Dia Tidak Melaksanakan Seperti Itu Nah Terjadilah Diturunkan Yang Membuat Produk Hukum Itu Tentang Izin Nah Ini Menjadi Persoalan Juga Hukum Perusahaan Ini Tidak Hanya Muatannya Adalah Terkait Hanya Berkait Dengan Perusahaan Saja Itu Berkait Hukum Lingkungan Perizinan Hukum Itu Bagian Hukum Administrasi Negara Bagian Dari Administrasi Negara Ketika Nanti Sudara Ditanyakan Hukum Hukum Perusahaan Termasuk Rumpun Ilmu Mana Karena Ilmu Ini Banu Ilmu Bisa Saja Berkaitan Hukum Perdata Internasional Karena Disana Ada Perjanjian Perjanjian Karena Urusannya Di Notaris Adalah Hukum Perjanjian Buat Perjanjian Nah Disitu Bisa Saja Nanti Bagaimana Produk Hukum Berkaitan Dengan Sekarang Berkaitan Dengan Perjanjian Perjanjian Dilakukan Antara Negara A Nah Ini Keluarga Negara Yang berbeda Pilihan Hukum Yang mana Itu Menjadi Juga Catatan Karena Disini Karena Di Indonesia Pilihan Hukum Hukum Indonesia Namun Ada Saja Nah Ini Ini Harus Kita Kritis Banyak Karena Intinya Notaris Itu Harus Banyak Belajar Tidak Hukum Saja Karena Ketika Akan Membuat Akte Anda Juga Memberikan Apa Nesehat Hukum Kepada Kepada Kelayanan Nah Itu Ada Fungsi Memberikan Nesehat Hukum Kepada Kelayanan Nah Ini Terkait Dengan Undang Undang Misalnya Notaris Membuat Akte Kemudian Kait Dengan Penyuluhan Hukum Itu Pada Pasal 6 Ayat 2 Memberikan Penyuluhan Hukum Memberikan Walaupun Disini Tidak Pak Sampaikan Ini Kan Karena Harus Tetap Pahami Bersama Berkaitan Dengan Tugas Anda Sebagai Seorang Notaris Nah Ini Ini Catatan Catatan Walaupun Ini Berkaitan Dengan Hukum Dengan Produk Ini kan Produk Hukumnya Ini dia Peraturan Dara ini Yang Pak Sampaikan Ini Berkaitan Filosofi Kerita Kerana Coba Kita Sisir Kalau Bahasa Bahasa Politiknya Sisir Kalau Kita Ada Analisis 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 Terkait Filosofi Kerana Ini Dalam Konteks Hukum Semestinya Apa saja Yang diatur Berarti Ada yang Kosong Ada Tidak Kosong Hanya Berkaitan Misalnya Hukum Normatif Kita Bisa Cerit Kita Bisa Ini Banyak Sekali Yang Bisa Kita Tulis Ini Berkaitan Dengan Hukum Lingkungan Keperusahaan Dalam Konteks Pembuatan Akter Atau Akter Akter Yang Berkaitan Dengan Keperusahaan Yang Terjadi Konflik Walaupun Disitu Bisa Untuk S3 Untuk S2 Juga Bisa Kan Nah Konflik Konflik Akter Akter Yang Mengandung Konflik Terkait Dengan Apa Terkait Dengan Produk Produk Hukum Yang Memungkinkan Terjadi Konflik Nah Cari Apa Namanya Data Data Yang Berkaitan Dengan Konflik Itu Ada Yang Menulis Yang Desertasi Itu Apa Namanya Konflik Konflik Yang Di Jawa Cari Yang Di Bali Berkaitan Musit Tapi Kalau Disini Berkaitan Depan Diserta Apalagi Pipe Kita Adalah Eco Tourism Eco Tourism Dengan Mes Tourism Ya Kadang Kadang Harmoni Kadang Konflik Mengapa Pak Sebut Harmoni Nah Dalam Konteks Teori Pak Yang Pak Terus Bukan Denungkan Yang Terus Pak Disiminasi Hukum Bermakna Budaya Hukum Bermakna Budaya Apakah Hukum Yang Dibuat Atau Produk Hukum Oleh Orang Yang Berenang Baik DPR Maupun Dengan Presiden Kan disitu Masing-masing Membeli HN Satip Atau Pemerintah Daerah Provinsi Apakah Disitu Sudah Memingat Kepada Hak-hak Masyarakat Atau Kepentingan Siapa Yang Dilindungi Perlindungan Hukumnya Kan bisa Kita lihat Sekarang Siapa-siapa Saja Nah ini Kita lihat Berkaitan Filosofi Filosofi Terita Kerana Ini Jangan Hanya Menjadi Adagium Menjadi Mitos Tetapi Tidak Membumi Nah ini Ini tugas Tugas Anak Tapi Dikeliti Ini kan Pak Membuatkan Membuatkan Isu hukum Ini isu hukum Yang Pak Berikan Isu hukum Ini kuliah itu Isu hukum Pak Berikan Ini Kemudian Isu hukum Itu Apa Benar Apa Disampaikan Sama Pak Wesner Profesner Apakah Benar Benarnya Diteliti Nanti Apakah Hukum Bermakna Budaya Pak Yang punya Guru SELK-6 Teorinya Pak Sudah Buat Berkaitan Dengan Perlintian Tentang Ekoturism Sekarang Kalau Misalnya Masalah Kasus Kikuto Kita Perlintik Kasusnya Kan Parusata Itu Mengandung Ada Dua Dampak Dampaknya Positif Ada Negatif Negatif Ada Hasil Pelitian Memunculkan Bermacam Macam Tanah Ketik Dari Maaf Dari Aspek Sosyologi Ada Muncul Gigu Dan Seterusnya Nah Ini Pasti Di Kuto Itu Ada Seperti Pak Pitano Sosyologi Sosyologi Perusata Kita Kan Ada Urusan Sosyologi Sosyologinya Tapi Sosyologi Hukumnya Ada Urusan Kita Pergunakan Sosyologi Hukum Sosyologi Hukumnya Memihak Pada Siapa Siapa Negara Ini Memihak Pada Semestinya Negara Itu Melindungi Seluruh Tumpah Darah Indonesia Apakah Sudah Betul Sesuai Dengan Yang Di Di Pemukaan Itu Nah Ini Harus Diuji Nah Ini Ini Buka Setidak Seorang Juris Selanjutnya Ini Kemudian Misalnya Ini Lagi Ada Komponen Desikasi Perusata Berikutnya Misalnya Daerah Hujan Wisata Desa Wisata Nah Ini Desa Wisata Ini Terkait Dengan Eco Turism Eco Turism Ya Ini Kaitnya Eco Turism Ada Aksesibilitas Serana Perasana Umum Dan Pasal Perasana Tetapi Tetapi Kalau Eco Turism Biasanya Strukturnya Tidak Infrastrukturnya Tidak Tidak Terlalu Apa Namanya Canggih Aspalnya Tidak Terlalu Tetapi Yang penting Bisa Dikunjungi Karena Banyak Wisatawan Itu Mencari Tempat-tempat Yang strategis Berkaitan Dengan Misalnya Sekarang Di Daerah Apa Namanya Di Badung Selatan Terutama Di Kota Selatan Goa-goa Itu Sudah Dicari Orang Sempi Disitu Kemudian Termasuk Daerah-daerah Yang Di Bukit Yang Yang Soalnya Sepi Sepi Sekarang Disitu Dia Dia Boleh Tanda Petik Bugil Coba Banyak Yang Begitu Karena Banyak Wisatawan Ingin Seperti Mencari Kuto Yang Baru Kuto Yang Baru Kuto Yang Lama Itu Tahun 70-an Orang Bali Sudah Biasa Melihat Tamu-tamu Itu Ini kan Dari Echotorism Kemudian Datanglah Kapitalisme Tetapi Perancangan Desain Rekayasa Hukumnya Tidak Bagus Ini kan Berkaitan Dengan Ketika Anda Menjadi Misalnya Legislatif Anda harus Ini gunanya Nanti Hukumnya Ini juga Hukum perusata Hukum lingkung perusata Gunanya Ketika membuat Kebijakan Nah Itu Kemudian Nah ini Disini ada Melestarikan Alam Lingkungan Dan sumber daya Dan Memajukan Kebudayaan Nah disini Ini Sudahkah betul Berapa persen Melajukan Kebudayaan Nah ini kan Bisa di Konfitatifkan Kalau ada yang Mau Mengadakan Penelitian Seperti itu Ini dapat Dikonfitatifkan Nah Kalau Ini Dikerjakan Oleh mahasiswa Satu Misalnya Satu Pasal Saja Nah ini diuji Betul Tapi jarang Masiswa Mau menguji Yang ini Uji saja Uji saja Tapi hukumnya Pasti hukum Empiris Ini normanya Ini kan normanya Ini Norma Kemudian Nomosnya Kenyataannya Kenyataan dari Norma itu Bagaimana Ternyata Tidak sesuai Itu misalnya Mengapa Tidak sesuai Apa pengaruh Antara hukum Dan non hukum Pengaruhnya Kan biasanya Di non hukum Non hukum Biasa Apakah Di penegakannya Apakah Budayanya Apakah Yang lainnya Ini Ini Di 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 Apa Nampaknya Digali Ditemukan Ditemukan Di mana Di lapangan Selanjutnya Nah ini Keperusataan Secara Perusahaan Perusahaan Ciri-ciri Yang itu Perusahaan Kebenikan Industri Perusahaan Dampak Industri Perusahaan Perusahaan Ini harus Kita lihat Kemudian Nah ini Kalau berkaitan dengan perusahaan Harus Tentang Penata ruang Pelaksana Penata ruang Ini harus Nah apakah Kawasan Realitas Nah ini Kemudian Nah disini Kembali DAK Perusahaan Dan notaris Nah ini notaris Teridekan Notaris ini kan Memilih Sebagai pejabat Pejabat Ya Nah kemudian Konsep DAK Merupakan Konsep yang telah Secara turun-temurun Diberahkan Dalam hidup Sehari ini Oleh Pesatkan Bali Nah konsep ini Secara Tidak langsung Mempengaruh Kebijakan Dan berlaku Usaha Pemusahaan Yang lain Pak Jadi Pak Akan Menggali Hukum Berhakna Budaya Dan Pak Mau menemukan Pak Tulis tadi Sudah sempat Disumsi Dengan Teman-teman Doktor Dan Profesor Bagus dong Ini Kalau di Apa namanya Di undik Ada asal Itu Lajun Dengan Hukum Berhasilnya Kita kan Disini Perusahaan Yang Dijadikan Apa namanya Brandingnya Perusahaan Budaya Nah hukum Berhakta Budaya Nah ini Yang akan Tali Jangan Melihat Curi-curi Hukum Hanya Yang Datang Dari Berbagai Ternyata Dari Perancis Dari Jerman Dari Amerika Tapi bagaimana Hukum Dari Dari Kita Yang kita Kandali Nah itu Maksud Pak Tapi Pak Harus Banyak Politian Termasuk Nanti Mungkin Belum Ketika Dilombok Bagaimana Dilombok Sehingga Turi itu Mampu Mencematani Semua Fakta Persoalan Hukum Yang Ada Berkadang Perusaha Di Indonesia Indonesia Sehingga Teori itu Nanti bisa Dirujuk Direferensi Oleh Mungkin Mahasiswa kita Pertidak Termasuk Nanti Biasanya Einstein Meneluarkan Teori Kan Terus Diomongkan Diajarkan Sehingga Orang itu Paham Berjumpah Paham Artinya Menjadi Abad Ini Pada Teori Kemudian Sopirnya Pun Kalau Dia Menyampaikan Karena Sopirnya Terus Kok Itu Jadi Ngomongkan Menjadi Paham Sopirnya Bahkan Ketika Einstein Ini Apa Namanya Kondisi Tidak Enak Badan Sopirnya Disuruh Menyampaikan Persis Sama Bahkan Udah Pintar Kan Diterus Memdikembangkan Ini Artinya Begitu Sama Dengan Anda Anda Bisa Lebih Pintar Dari Profesor Ini Kan Sering Debat Antara Profesor Dengan Mahasiswanya Sekarang Kan Di Dan Di Podcast Dan Apalagi Sekarang Backshows Ini Sudah Luar Biasa Nah Itu Artinya Apa Boleh Dalam Arti Masih Kita Etika Kita Cita Hukum Kita Cita Hukum Pancasila Beda Kan Disini Kan Kita Kekumunan Kalau Liberal Cita Hukum Di Negara Liberal Hidup Hidup Kalau Kalian Sudah Pintar Ya Biasanya Kamu Cita Biasa Dengan Diskusi Itu Tapi Disini Mas Itulah Yang Teribatkan Kita Berbeda Dengan Dengan Misalnya Amerika Kemudian Dan Dan Lain Mengapa Karena Ideologi Ideologi Juga Menentukan Kebudayaan Di Masyarakat Lalu Masyarakat Lokal Termasuk Berkait Dengan Ini Terikat Terikat Kalipan Lokal Parus Parusata Berkait Dengan Kalipan Lokal Yang Ada Di Mana Di Masing Daerah Nah Daerah Kalipan Lokal Itu Semestinya Digali Termasuk Potensi Desa Berkait Dengan Misalnya Desa Wisata Misalnya Di Penglipuran Contoh Penglipuran Berkait Dengan Desa Wisata Apa Yang Perlu Digali Terus Sudah Ini Dari Parusata Budaya Siapa Yang Pernangkap Penglipuran Pernah Ada Banyak Pasti Pak Anak Penelitian Di Sana Penelitian Di Membuat Pengambian Di S3 Pak Ketua Ketua Pengambian LPN Pak Kepalanya Kan Yang Terus Termasuk Sampai Kepelipinan Kepelipinan Memberikan Jadi This lecture Di Benda Pak Menyampaikan Dengan Teori Turi Yang Pak Ini Pak Berikan Kepada Anda Ini Pak Berikan Disana Ditanyakan Dengan Kebijakan Pemerintah Apa Namanya Bali Tidak Tentang Persota Budaya Nah Ini Ini Karifan Lokal Kita Ini Jangan Sampai Bustawan Ini Sepertinya Tidak Ada Etika Malah Kita Kita Yang Beretika Dia Tidak Ada Etika Ini Harus Dibuatkan Kebijakan Regulasi Berkaitan Dengan Apa Namanya Karifan Nolkali Termasuk Berkaitan Dengan Pabohan Ini Kan Tercerah Karena Pariyangan Hubungan manusia Dengan Tuhan Hubungan Manusia Dengan Manusianya Bagaimana Semestinya Kita Seryogianya Berperilaku Di balik Apalagi Mereka Kembali Kalau Kita Ke Singapur Apakah Bisa Boleh Merokok Semarangan Sudah Kenal Ada 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 Berokok Terdiri Tempat Tidak Contohnya Di Filipina Saja Kalau Mau Berokok Semua Ada Tempat Tapi Kita Kan Nah Ini Harus Berani Terdip Nah Ini Disini Kalau Berusaha Takutnya Kita Ditinam Nah Ini Harus Membuat Kebijakan Lebih Cepat Cepat Berkaitu Dengan Parisota Budaya Ini Nah Ini Pikir Bapak Kemudian Berkaitu Dengan DRK Konsep DRK Yang Jadi Dasar Berpikirnya Berlaku Meserangkan Bali Konsep Ini Mempengaruhi Juga Perusahaan Dalam Ketidiaan Akumodasi Nah Akumodasi Ini Kita Lihat Dimana Dia Buat Jangan Buat Dia Rencana Tata Ruang Sonalnya Tidak Sebagai Parisota Budaya Akhirnya Apa Namanya Disitu Soalannya Nah Disitulah Yang akan Menjadi Hal-hal Yang harus Anda Perhatikan Kemudian Notaris Ini Pejabat Yang berbenar Dalam Pembuan Akta Tidak Akan Lepas Dari Keterlibatan Dalam Nyilat Akomodasi Parisata Baik Pengaturan Berkaitan Dengan Notaris Diakur Dengan Undang-Undang Berkaitan Indonesia Nomor 2 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 34 Tentang Jabatan Berselaki Disipu Undang-Undang Jabatan Notaris Nah Intinya Keterlibatan Antara Konsep Tri Tri Tergerana Notaris Dan Akumulasi Perusahaan Secara Gerbesarnya Adalah Konsep Tri Tergerana Ini Piliosofi Ini Masyarakat Bali Dan Notaris Sebagai Pejabat Umum Pejabat Pembuan Akter Selanjutnya Isi Data Akter Tersebut Asks Perbuat Hukum Yang dilakukan Boleh Perusahaan Dengan Didasari Kebenaran Jawa Notaris Cek Kebenarannya Apa saja Kodak Notaris Serta Norma-norma Yang berlaku Biasa saja Ada Norma-norma Yang Kalau di Hukum Anda Ada Asas Sepatutan Asas Laras Ada Hukum Kalau di Hukum Anda Ini Asas-asas Yang ada Di Notaris Sudara Cek Semuanya Berkait Dengan Hal Itu Saya Dari Lombok Adu Dari Jawa Berkaitan Dengan Keharifan Lokal Yang ada Di Lombok Atau Ada Di Jawa Dan seterusnya Atau Sekarang Di Kalimantan Boleh Sudara Harus Gali Lihat Produk-produk Hukum Yang sudah Dilihat Apakah Bagaimana Kenyataan Kenyataan Dari Lombok Hukum Dan seterusnya Ini Ini Menjadi Bahan Yang harus Anda Lihat Dan Sekaligus Menjadi Bagian Dari Apa Tugas Anda Tugas Dan Keunangan Anda Tugas Keunangan Anda Adalah Berkaitan Dengan Apa namanya Ada Pertihak Datang Membuat Akte Nah Ini Ini Harus Menjadi Apa namanya Konsen Anda Berkaitan Dengan Pekerjaan Anda Profesi Buat Pekerjaan Profesional Profesional Tanah Orang Profesional Ini Dari Konsep Contoh Ini Contohnya Adanya Konsep Pengertian Kawasan Suci Lagi Tentukan Dalam Pasal 1 Perda Pencik Bali Nomor 16 Tentang Macara Tata Ruang Pencik Bali Tahun 2019 Disebutkan Bahwa Kawasan Suci Adalah Kawasan Yang Disucikan Oleh Umat Indus Seperti Kawasan Gunung Nah Gunung Ini Disuci Perbukitan Danau Mata Air Campuan Laut Dan Pantai Serta Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Bahwa Kawasan Tempat Suci Adalah Kawasan Di Sekitar Pura Yang perlu Dijaga Kesucian Dalam Radius Tertentu Sesuai Status Pura Sebagaimana Dicitakan Dalam Bisamu Kesucian Pura Perisata Indudarma Pusat Nah Ini Nah Ini Bagian Dari Tarus Saudara Pahami Jangan Membuat Nanti ada Perjanjian Disitu Besoknya Ada Terus 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 Tidak Ada Bisa Ikut Terus Terus Termasuk Pak Ada Klien Karena Pak Juga Disamping Sebagai Dosen Sebelum Profesor Pak Banyak Di Pengadilan Mendampingi Apa Namanya Sebagai Kuasa Dari Notaris Tetapi Kan Jangan Notaris Sampai Kena Kasus Kan Begitu Berarti Kena Kasus Jangan Sampai Kena Kasus Kasus Sekecil Apapun Itu Kan Kasus Sekecil Apapun Nah Banyak Harus Membaca Membaca Baik Dari Kondangan Anda Bukasana Dan Seterusnya Kan Begitu Berkata Periangan Ini Pawangan Ini Berarti Ini Konsep Kedua Berkait Dengan Pawangan Berarti Kesimbangan Hubungan Dengan Sesama Manusia Berkait Dengan Penyelanggahan Akomodasi Yang Juga Menentukan Aspek Kemanusiaan Nah Aspek Kemanusiaan Kaitkan Dengan Undang Undang Tenaga Kerja Kan Disitu Ada Kalau Ada Hotel Memang Sauna Memang Ada Sauna Sauna Berkait Dengan Hotel Sonal Sudah Ada Tetapi Tenaga Kerjanya Berapa Kalau Disitu Ada Perjanjian Saudara Harus Nah Karena Tugas Anda Memberikan Penyuluhan Hukum Kan Karena Ada Penyuluhan Hukum Berarti Tidak Boleh Cacat Cacat Hukum Penyuluhan Hukum Berarti Jangan Sampai Anda Cacat Hukum Memberikan Apa Pendapat Hukum Karena Anda Akan Ada Produk Produk Yang Hukum Apa Boleh Anda Membuat Terobosan Terobosan Hukum Tanda Pedek Boleh Asal Asal Tidak Berkentang Dengan Hukum Asal Dan Dandain Lainnya Kan Disitu Tidak Berkentang Harus Cek Apa Namanya Di tempat Itu Apakah Betul Betul Sudah Nyaman Sudah Sudah Memang Seharusnya Boleh Dilakukan Apa Apa Saja Dilakukan Di tempat Itu Nah Ini kan Gunung Ini juga Disebutkan Gunung Kan Ada Kan Lertah Kalau konser Di Bali Nah Ini kan Belum Ada Kalau Ada Tamu Kalau Dia Ternyata Misalnya Berbuat Tidak Senonoh Di Pural Baling-paling Dideportasi Cukup Tapi Berkaitan Di Bali Di sini Ada Hukum Ada Hukum Lokal Bagaimana Ini Ini kan Pemerintah Apalagi Sekarang Provinsi Bali Menjadi Sudah Ada Undang-undang Tentang Provinsi Bali Paling tidak Secara Khususus Sudah Agama Adat Dan Budaya Dilindungi Termasuk Kekilang Perusata Ini yang Belum Belum Pak C Itu Cari-cari Belum Kalau Nanti Kan Bisa Kita Debatkan Itu Juga Apa Yang Sudah Apa Saja Dilindungi Di Perlindungan Hukum Terhadap Apakah Ada Konsep Terima Informasi Kan Baru Tentang Subak Tentang Desa Adat Nah Itu Sudah Sudah Diperjuangkan Di tempat Lain Berkaitan Dengan Masyarakat Ada Itu Hanya Kesatuan Masyarakat Ada Bali Saja Yang Masih Tanda Pertu Hidup Living Blue Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Berkaitan Dengan Apa Namanya Agamanya Adat Dan Budayaan Kadang-kadang Di tempat Lain Agamanya Lain Tapi Adatnya Adat Masyarakat Kita Kita Ada Yang Menyatu Dengan Kebudayaan Dengan Agamanya Menyatu Dia Nah Menyatu Nah Ini disebutkan oleh Prof Pak Mantrel Prof Mantrel Prof Dan Prof Mantrel Gubernur Yang Konsep LPD Datang Dari Nah Ini berkaitan Dengan Menggali Nilai-nilai Budaya Yang hidup Dalam Masyarakat Nah Ini contohnya LPD Nah Ini menjadi produk Hukum Yang dilindungi Nah Ini termasuk Juga Kaitannya Dengan Kesenian Kita Kesenian Kita Kan Duga Diklaim Oleh Berkaitan Dengan Nilai Cari Apa Yang Diklaim Malas Dari Pendet Termasuk Yang lain Ini Bahaya Bahkan Ada Penelitian Ibu Ayu Ada Penelitian Berkaitan Dengan Seper Nah Ini Diklaim Dia beli-beli Karena Tidak Dipatenkan Tidak Dipatenkan Tidak Pasang Hati Nah Akhirnya Balik Yang Tadinya Membeli Penjual Karena dipatenkan Balik Dia 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 Menjual Balik Dibukkan Mengapa Kalau konsep Dibalik Kembali Ini Kan Masyarakat Komunal Kalau Misalnya Orang Bisa Hidup Makan Dari Asal Karya Bita Yang Ditiru Senang Orang Bisa Makan Pak Pak Diajar Pernah Karena Pak Mendapat Sejarah Kebudayaan Ketika Ketika Di Sastra Pak Kan Tuga Ulang Sastra Pak Magister Sosoruki Polite Pak Terlalu Mendapat Tentang Sejarah Budaya Tetapi Berkait Dengan Perusahaan Budaya Berkait Dengan Hak Cipta Itu Harus Dilindungi Harus Cepat Karena Kita Sudah Masuk Liberalism Neolid Ini Perusahaan Ini Berkait Dengan Neoliberalism Ketika Neoliberalism Ya Semuanya Harus Ada Hak Nah Ini Harus Berkait Dengan Itu Hak Cipta Kalau Tidak Begitu Ya Nanti Kita Balik Balik Di Nah Ini Contoh Sudah Banyak Nah Ini Baru Negara Intervensi Sudah Ada Persoalan Persoalan Baru Intervensi Nah Hukum Itu Biasanya Terlambat Sudah Biasanya Hukum Terlambat Nah Di Klien Setelah Diklien Baru Kita Ribut Ribut Persoalan Ini Persoalan Persoalan Apa Nilai Budaya Kita Nah Ini Diklien Diklien Karena Menentangkan Duit Menentangkan Dolar Menentangkan Rupiah Nah Berkait Dengan Pak Uwan Ini Kembali Tenaga Kerja Dan Seterusnya Nanti Ini Biasanya Ada Kesepakatan Siapa Sepakat Para Pihak Antara Desa Ada Desa Ada Karena Desa Ada Dengan Dan Ada Persoalan Berkaitan Dengan Pawongan Dan Lingkungannya Terutama Berkaitan Dengan Lingkungannya Lingkungan Penemahannya Disampaikan Oleh Wakil Kebenur Bali Berkaitan Pila-pila Yang ada Di Ubuk Pernah Sudah Baca Pernah Tidak Apa Disampaikan Itu Dia Ekseklusif Orang-orang Ini Nah Ini Bagaimana Peran Desa Ada Nah Ini Termasuk Negara Pemerintah Provinsi Bali Apa Harus Diberikan Perlindungan Hukum Terhadap Mereka Rokal Dan Termasuk Pendatang Ini Takut-takut Berkaitan Dengan Atau Salah-salah Jangan-jangan Bahasanya Jangan-jangan Nanti Di tempat itu Ada Nakoba Dan Seterusnya Kejahatan Kejahatan Yang berkaitan Dengan Trans Global Ini Bisa saja Terjadi Dengan Berlindung Di balik Kegiatan Barusata Belum yang lainnya Pak Nga Sebutkan Tidak ada Urusan Berkaitan Yang lainnya Yang lainnya Kan begitu Tapi yang kita Ini kan Berkaitan Perbuatan Melalukumnya Nah ini Harus kita Apa namanya Hati-hati Hati-hati Nah Satu contoh Pawongan ini Gara-gara ada Di pelemahan Ada Ada Misalnya Di Ini Terkait Di daerah Hubut ini juga Ada Suatu hotel Mempergunakan View orang Tidak ada Sharing Profit Ini Berkaitan Lingkung Persyataan Tidak ada Sharing Profit Apa yang terjadi Supaya Apa namanya Tamunya Apa namanya Silauk Dipasang Laseng Di tempat itu Sehingga Begitu matahari Ini nanti Nah ini Banyak yang terjadi Seperti itu Nah ini Artinya apa Disitu Ada perlu Ada perjanjian Perjanjian berkaitan Dengan view Karena ini Yang sekarang Sudah mulai View Tentang Sawah Ada KP Mahal Viewnya Sawah Tapi Dipergunakan Piora Karena penting Padahal itu Tuhan yang punya Kan Tuhan Punya Saya tidak Dapat manfaat Dia bisa saja Sampinya dilepas Kan ini Kan harus Salah Keuntungan Sepakat Tetapi tidak Sepakatnya Berlawan Ada suatu Sebab yang Halal Kan itu Ada suatu sebab Yang harus 13-20 Yang kembali Kan disitu Nah harus Nah itu Nah ini yang Harus Kita bisa Berikan Apa Berikan Kesultasi Hukum Sebelum Anda ada Ini Anda harus Tanyakan Begitu Walaupun Para pihak Kadang-kadang Para pihak itu Sudah ada Lawyernya Kan Para pihak Mau datang Sebelumnya Kalau yang Pinter Cari lawyer dulu Kan buat Berperjanjian Apakah Memuntungkan Kadang-kadang Disitu kan Maaf Tana petik Tana petik Jadi lagi Bisa Berpihak Ya Saya Mau Ke Notaris A Dia Sudah konsultasi Tentang Ini Nah ini Walaupun sudah Dibacakan Tadi Setelah dibacakan Nanti Kenanya Yang menyampaikan Kendak Bukan saya Yang menyampaikan Kendak Notarisnya Padahal Para pihak Bisa Jadi Saya disodorkan Surah Tangan Bisa Bisa Nggak Seperti Itu Nanti Kemungkin Bisa Tidak Ketika Buat Kerjanya Kemungkinan Ada yang Sudah Di Di Kontrol Taris Ini Bisa Saja Karena Pak Juga Pergunakan Itu Semestinya Para pihak Menyampaikan Kendak Kan Menyampaikan Kendak Yang Menyampaikan Kendak Menyampaikan Kendak Tetapi Menyampaikan Kendak Kita Kita Biasa Lawyer Kan Cari Celah Celah Kan Yang menyampaikan Kendak Bukan Nah ini Bayangnya Damai Setelah Damai Kan Ini dapat Duit Kita dapat Pi Kan Begitu Dapat Pi Kan Lawyer Dapat Pi Lagi Kan Dia Cari Apa Undang Undang Yang Memungkinkan Atau Peraturan Peraturan Yang Memungkinkan Memenangkan Kelahankan Kalau Akan Memungkinkan Kalah Jangan Dipergunakan Perundang Undang Seperti Yang Memungkinkan Dia Akan Terpocok Diabaikan Saja Tapi Biasanya Kalau Sudah Berkait Dengan Pidana Dipasar Saja Itu Masih Dalam Non Intigasi Kan Masih Dalam Non Intigasi Jadi Kasus Kasus Seperti Itu Ada Ada Pak Karena Sudah Mendalbini Notaris Termasuk Sekarang Kan Ketua Prodiana Saja Antara Cari Pak Sudjana Saja Kan Begitu Bisa Siapa Yang Dekat Biasanya Banyak Yang Seperti Itu Dicarikan Karena Memungkinkan Bisa Komunikasi Artinya Cocok Kan Disitu Kalau Tidak Secara Saya Tidak Cocok Berkaitan Dengan Apa Namanya Sesuai Frekuensi Seperti Itu Contoh Contoh Hal Yang Terjadi Berkaitan Dengan Hukum Lingkungan Keperusahaan Berkaitan Dengan Bio Juga Nanti Anda Bisa Memberikan Apa Namanya Konsulasi Hukum Tanyakan Tapi Anda Imparsial Tidak Boleh Memihak Kan Begitu Seperti Apa Namanya Persoalan Persoalan Di KPU Tidak Boleh Memihak Terlebih KPU Kan Tidak Boleh Memihak Ketika Memihak Kena DKPP Seperti Itu Kemudian Berkaitan Dengan Pak Wohongan Ini Ada Hal-hal Yang Perlu Disampaikan Lagi Berkaitan Dengan Misalnya Berupa Daerah Setempat Yang Disertakan Dalam Promosi Akomodasi Perusahaan Memuka Peluang Usaha Kepada Masyarakat Untuk Membuka Peluang Usaha Lain Nah Ini Harus Dibuatkan Semestinya Berkait Penguang Untuk Ada Kerjasama Kan Kerjasama Bisa Disitu Ada Kerjasama Apa Yang Memungkinkan Ada Disitu Nah Nah Ini Bisa Apa Namanya Digugah Potensi Potensi Apa Potensi Berkait Misalnya Desa Busyata Berkaitan Dengan Perjanjian Berkaitan Dengan Hotel Dan Seterusnya Seperti Nah Konsep Yang Ketiga Pelemahan Ini Kesimpang Hubungan Dengan Lingkungan Ini kan Biasanya Yang dirusak Satu Contoh Saja Kalau Ingin Membuat Apa Namanya Suatu Lapanggok Itu Sebenarnya Banyak Banyak Mempergunakan Memerlukan Bukan Mempergunakan Memerlukan Air Banyak Tidak Banyak Itu Bahkan Dia ada Danau kecil Kan Apa Namanya Ya Seperti Itu Ya Nah Kemudian Kemudian Keseimbangan Berarti Tidak Memberikan Salah Satu Pihak Nah Ini Ini Tidak Memberikan Memberikan Tidak Memberikan Salah Satu Pihak Artinya Salah Satu Pihak Tidak Boleh Di Berpihak Yang Begitu Intinya Kesimbangan Dalam Konsep Ini Juga Menghindari Exportasi Pada Lingkungan Nah Pelaku Pariwisata Dalam Penyelenggaran Akomodasi Pariwisata Memikirkan Dampak Inkuban Setelah Dibangun Akomodasi Pariwisata Tersebut Terutama Dalam Dampak Negatif Dari Keberadaan Akomodasi Pariwisata Seperti Peralikan Tata Ruang Ruang Perbuka Ruang Ijau Menjadi Lahan Bisnis Pariwisata Nah Ini Yang Perlu Kita Harus Pahami Berkaitan Dengan Konsep Atau Filosofi Tergerak Filosofi Disini Kemudian Berkaitan Dampak Nah Ini Kan Disini Harus Dperhatikan Dampak Dari Peralikan Ini Akan Mengkikis Nilai-nilai Pariwisata Bali Yang Pada Dasarnya Adalah Wisata Budaya Nah Ini Yang Ini Kan Akan Mengkikis Contoh Sekarang Banyak Hal itu Terjadi Contohnya Yang Pak Sampaikan Duh Bod Dan Seterusnya Kemudian Yang Paling Penting Itu Adalah Yang Pak Lihat Itu Adalah Moral Persoalan Moral Kalau hukum Itu Memang Dari Memang Moral Itu Tidak Bisa Langsung Di Di Apa Namanya Langsung Menjadi Hukum Ketika Tidak Dimasukkan Kedalam Penormaan Hukum Karena Penorma Moral Itu Kan Kandung Duduknya Bagaimana Kalau Apa Sanksinya Kalau Kakinya Di atas Itu Kan Nom Mora Nom Mora Nom Masusila Dan Seterusnya Nah Itu Duduknya Harus Bagaimana Dan Seterusnya Kemudian Berhadap Dengan Orang Tua Bagaimana Nah Ini Berkaitan Dengan Masyarakat Indonesia Nusantara Ini Demikian Juga Pahusata Yang Di Masing 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 Ini Memiliki Keunikan Masing Masing Daerah Memiliki Keunikan Nah Keunikan Inilah Yang Akan Menentukan Bagaimana Semestinya Perusata Budaya Yang ada Di Bali Nah Ini Yang Akan Akan Pak Dali Dan Seterusnya Sampai Disini Dulu Apa Yang Pak Sampilkan Mudah-mudahan Bermanfaat Wartunya Akhirnya Jadinya Serius Lebih Tidak Apa Karena Pada Intinya Tugas Kita Adalah Tugas Bapak Tugas Anda Adalah Pertama Anda Adalah Calon-calon Bukan Calon Ini Sudah Intratual Anda Anda Mempergunakan Teori Teori-teori Yang Terkait Dengan Apa Nama Pekerjaan Anda Harus Kita Pergunakan Untuk Menalisis Teori Itu Sekaligus Memecahkan Masalah Masalah Yang Ada Di Lapangan Sekian Terima kasih Om Sardi 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 Om Sardi 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 Sardi